Ria Ricis Surat Ria Ricis yang dibacakan kuasa hukumnya, Hendra Kasiregar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2024. Adapun perkembangan persidangan saat ini akan masuk ke agenda kesimpulan dari masing-masing pihak. Untuk itu saya meminta didoakan untuk bisa berjalan dengan lancar sampai dengan pembacaan putusan, sambungnya. Hendra menyampaikan bahwa saat ini, Ricis masih tetap sama dengan keputusannya, yaitu bercerai dari Rian. Mengenai sikap saya sampai dengan saat ini masih sama yaitu sesuai dengan gugatan, bercerai, ucap Hendra yang membacakan surat dari Ricis. Dalam surat tersebut, menurut Hendra kalau Ricis dan Rian sudah sepakat untuk mengasuh anak mereka, kat Raifah Ramoana secara bersama-sama. Secara agama kami memiliki kewajiban yang sama pada Moana, kewajiban untuk memberikan waktu dan perhatian cukup untuk tumbuh kembang anak, ungkap Ria Ricis yang dibacakan Hendra Kasiregar. Semoga silaturahmi dengan Rian dan keluarga besarnya dapat terjalin, demikian yang dapat saya sampaikan, tambahnya. Hendra Kasiregar menyebut sebenarnya ia ingin sekali Ria Ricis, kliennya, untuk menyampaikan secara langsung pernyataannya di depan publik. Hanya saja karena ada kesibukan, Ria Ricis tak bisa menghadiri persidangan cerainya dengan teku Rian. Dengan agenda keterangan saksi yaitu ayah dari Rian. Supaya clear aja, dia kan belum ada statement. Cuma karena ada pekerjaan dia tidak bisa hadir makanya melalui surat, ujar Hendra Kasiregar. Ari